Jadi ilmu nasab itu adalah ilmu yang sangat populer pada abad keempat, kelima, keenam. Dimana pada abad keempat, kelima, keenam ini adalah masa-masa orang-orang yang ahli nasab, sejarawan, ahli nasab itu banyak mengarang kitab nasab, membuat kita nasab, menulis kitab nasab. Ya, tapi kan nama Abdullah kan tidak muncul di abad-abad ini. Abad keempat tidak ada, abad kelima tidak ada, abad ke enam tidak ada, kan begitu. Baru muncurnya di abad ke-8, ke-9, ke-10, kan begitu baru muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwatella billah ma ba'du teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dohir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan riski kita, dan kita berharap kepada Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Saya bukan menanggapisih, cuma tertarik saja dengan komenternya Kak Zaini. Kak Zaini menggugat keimat. Karena berdasarkan kaedah yang disampaikan oleh keimat itu, tidak adanya dalil berarti tidak adanya madrul. Apalagi itulah, tidak hafal saya. Jadi, intinya karena tidak ada bukti yang menyebutkan bahwasannya wabarakatuh sebagai putera Ahmad bin Isha, maka ya artinya Ahmad bin Isha itu tidak ada. Itu kan komenternya Kiai Imad. Dan itu ditentang oleh, habis-habisan. Ditentang habis-habisan oleh Kak Zaini. Dan komentarnya Kak Zaini itu begini. Kalau dalam masalah ilmu nasab itu sudah kelar. Kalau masalah nasab sudah kelar mulai dulu. Jadi, tidak perlu teorinya Kiai Imad itu tidak perlu membawa dalil ilmu nasab. Gampangnya begitulah. Karena kalau secara ilmu nasab itu sudah kelar. Dan tidak semuanya kitab nasab itu sempurna mencatat seluruh orang-orang yang ada pada zamannya. Jadi, tidak sempurna kitab nasab itu mencatat semua nama-nama orang. Alubaydi, Liyah, Semarkandis, Sapa disebut semua tadi itu. Tidak mungkin sempurna menyebut nama-nama orang itu. Artinya, ketika tidak sempurna, maka orang yang setelahnya itu bisa menyempurnakan. Dan beliau itu membawa kitab. Menyampaikan kitab ini. Al-Muntaqof Ya'qubil Hasan Al-Mujitaba. Saya punya kitabnya. Pernah saya ngaji. Sebelum masalah nasab keluarga Ba'alawi itu booming. Ini saya sudah ngaji di sini. Dapat dua, tiga kali. Tidak salah. Satu bulan sebelum masalah nasab keluarga Ba'alawi itu viral. Saya sudah ngaji kitab ini. Nah, saya coba baca apa yang dibaca oleh Kak Zaini. Tentang keteran bahwasannya kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Bismillahirrahmanirrahim di sini disebutkan. Wala buddha minat tanwi. Ya. Ila anna jami'aku tubil ansabi. Layum kinu antakuna kamilatan. Jadi, betul memang. Artinya, memang perlu diketahui ya. Bahwasannya, semua kitab-kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Jadi, anna jami'aku tubil ansab. Layum kinu antakuna kamilatan. Ini yang ngarang kitab ini ya. Sarif Ihab bin Ya'kub Al-Qudbi Al-Hasani. Sarif Ihab ini adiknya Sarif Anas. Jadi, Anas bin Ya'kub Al-Qudbi Al-Hasani. Nasabah Madinah. Jadi, beliau bersaudara itu ahli nasab semuanya. Sarif Ihab, Sarif Anas. Ada lagi saudaranya beliau ini. Itu ahli nasab juga. Punya kitab nasab juga. Pengalang kitab nasab juga. Nah, kata Sarif Ihab, beliau mengatakan. Semua kitab-kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Fa'ala sabi'l-mithali. Ya, sebagai contoh. Iza dakartu anna rojulan akkoba hom sata awladin. Ketika aku mengatakan, seseorang itu punya keturunan lima anak. Kama wajatuhu fil masadiri. Sebagaimana aku sebutkan, aku temukan dalam beberapa referensi, rujukan kitab nasab. Maka, hal ini tidak menutup kemungkinan mereka punya saudara yang tidak disebut oleh ahli nasab. Walakin, tetapi, isbatuhum yakhtaju ila bayinatin. Tetapi, untuk menisbat, menetapkan nama, menetapkan nama saudara yang tidak disebutkan dalam maroji kitab nasab, itu butuh kepada bayinah. Bayinah kepada bukti. Fakadalika mandakartuhum fi kitab bihadamim man asortuhum. Atau, begitu juga gitu. Orang yang aku sebut dalam kitab ini, itu bagian orang-orang yang satu masa. Yang satu masa gitu. Fakod yakhti min ba'dihim ikhwatun, wa awladun, wa ahfadun. Dan kemungkinan, dan bisa jadi setelah mereka, setelah nama-nama yang aku tulis ini, juga mereka punya saudara, punya anak, dan punya cucu. Fa'arju mimman yakumu mim ba'dihim ikhwatun. Maka aku harapkan kepada orang-orang setelahku, ya'amalu mim ba'dihim ikhwatun. Ya'amalu mim ba'dih bi'amali kitabin fil'ansabi ayyadhkurahum. Jadi, fa'arju mimman yakumu mim ba'dihim ikhwatun. Ya'amali kitabin fil'ansabi ayyadhkurahum. Jadi, mengharap orang-orang yang setelahnya, syarif ihab, artinya mungkin setelah zaman ini, atau setelah tahun ini, setelah masa beliau, untuk menulis ulang, mencatat nama-nama yang tidak disebut oleh beliau. Jadi, itu standarnya, teman-teman. di sini memang beliau mengatakan, contoh orang yang aku sebut, yang aku sebut, punya keturunan lima. Tapi perlu diketahui, beliau, syarif ihab ini membuat contoh dengan kalimat, akhobah homsata awladin. Akhobah itu menurunkan lima, lima, lima ana. Dalam ilmu nasab kan, antara, kalimat fi'il, dan kalimat isim, itu kan beda makna. Jadi, ketika, ahli nasab menyebutkan, akhobah, awladah, memang tidak menutup kemungkinan, itu memang, memang ada nama lain, ada nama lain yang tidak disebut. Sudah pernah saya bahaskan, contoh-contohnya, ketika, apa, ketika, Az-Zabidi, redaksinya menggunakan kalimat, akhobah, atau awladah, itu memang dalam kitab lain, memang ada. Ketika menyebutkan, di redaksinya, Az-Zabidi itu punya an-empat, gitu, ternyata dalam kitab lain, itu disebut, punya anak lima. Tapi, ketika Az-Zabidi mengucapkan itu, fa'akibuhu gitu, maka keturunannya, maka di kitab lain pun, juga sama adaksinya, terbatas di anak itu. Syariq Ihab, membuat contoh, Anna Rajulan, Akhobah, Khomsata Awladin. Beliau memberikan redaksi, Akhobah, kalimat fi'il, menurunkan, lima anak. Maka, tidak menutup kemungkinan, ada, nama-nama yang tidak disebut, oleh Al-Nasab, kan begitu. Tapi, ketika redaksinya, fa'akibuhu, makanya jelas, hanya tertuju kepada, nama-nama itu. Nah, permasalahannya kan, ketika nama, Ubedillah ini, yang dipermasalahkan kan, karena pada abad ke-6, ada ahli Nasab, yang menulis, bahwasannya, anaknya Ahmad bin Isa itu, dengan menggunakan redaksi, fa'akibuhu, min, salah sati benin, ya, ya, fa'akibuhu, min, salah sati benin. Adapun, keturunannya, itu dari tiga orang saja, kan gitu bahasanya. Tetapi, ketika menggunakan, andaikan redaksinya itu, fa'akobah, salah sata awladin, maka itu, memang tidak menutup kemungkinan, Ahmad bin Isa, punya keturunan, dari selain tiga orang itu, karena redaksinya adalah, akobah, atau awladin. Tapi, karena redaksinya adalah, sejarah, sejarah mubarakah, pada abad ke-6, mengatakan, fa'akibuhu, maka, ahli Nasab itu, memang sepakat, isim adat itu, ahli Nasab, ketika mengungkapkan, menceritakan, sebuah, seseorang, ya, ketika menceritakan, seseorang, menceritakan, keturunannya, kalau redaksinya itu, fa'akibuhumin, ya, itu berarti, ya, hasar kan tertentu, disitu, tetapi, ketika menggunakan, kalimat akobah, itu berarti, memang, ada, mungkin, nama-nama lain, yang tidak disebut, dalam, kitab itu, dan, disini, seri ihab, saya perhatikan, ada, ada, beberapa, kalimat, dia, beliau menggunakan, kalimat akobah, disini, ada, beberapa, redaksi, ada, beberapa, redaksi, yang beliau tulis, dengan menggunakan, akobah, mungkin, beliau, ingin, menyampaikan, bahwasannya, yang beliau ketahui, memang, ini, gitu, contoh, seperti, akobah, Yahya, bin Abdullah, Asyikh, Salah, bin Musa, bin Abdullah, bin Al-Hasan, Al-Muthanna, bin Al-Hasan, Al-Mujutaba, min, Rajulaini, akobah, kalimatnya, menurunkan, dua orang, yaitu, Abu Hamtullah, Ibrahim, bin Yasuwaiki, dan, Sulaiman, bin Ibra, dan, Abu Hamtullah, Ibrahim, bin Yasuwaiki, dan, siapa ini, Abu Daud, Muhammad, bin Yahya, nah, ini, jadi, beliau, beliau menggunakan, kalimat akobah, jadi, beliau ingin menyampaikan, kepada pembacanya, bahwasannya, kemungkinan, memang, ada, keturunan, daripada, Ibrahim, selain, dari, dua orang ini, karena, kalimatnya, adalah, akobah, tapi, ketika, beliau, mengatakan, ala, anal muakribin, min, abnai, abdillah, asyakh, salah, itu, dengan, kalimatnya, apa, dan, kalimatnya, isim, gitu ya, ya, berarti, beliau ingin menyampaikan, kepada, pembacanya, bahwasannya, memang, ini, sudah, segitu, memang, yang disepakai, teori nasab, ya, segitu, yang kedua, yang kedua, teman-teman, jadi, disini, beliau, sudah memberikan, gambaran, bahwasannya, memang, yang dipakai, oleh, beliau, dalam kitab ini, ketika, menggunakan, kalimat, akhobah, itu, berarti, tidak, untuk kemungkinan, memang, ada, nama-nama lain, yang, tidak disebut, oleh, alinasan, maka, bagi, orang, yang, paham, bagi, orang, yang, tahu, yang, punya, bukti, bisa, menyusul, apa, memberikan, catatan, untuk, memasukkan, nama itu, asal, punya, bukti-bukti, yang, valid, gitu ya, yang, kedua, disini, juga, beliau, menekankan, kalimat, walakin, isbatuhum, yahtaju, ila, bayinatin, walakin, dan, tetapi, isbatuhum, untuk, menetapkan, nama-nama, yang, tidak, disebut, dalam, kitab-kitab, nasab, itu, ya, artinya, tidak disebut, dalam, kitab-kitab, nasab, ada, nama, tidak disebut, dalam, kitab nasab, ini, maka, itu, butuh, bukti, yahtaju, ila, bayinatin, nah, bayinat itu apa, gitu, bayinat itu, apakah, bukti, atau, syahadah, persaksian, nah, di halaman, sebelumnya, teman-teman, ya, di halaman, ke-6, di halaman, ke-6, syarif, ihab, itu, memberikan, pengajaran, tentang, tata-cara, mengisbat, sebuah nasab, yaitu, bi-tala, di-turukin, dengan, tiga, cara, ya, ini, antara, turut, dan syurut, ya, ya, jadi, yang di-turuk, sama syurut, itu, sama, apa-beda, gitu, ya, kalau, saya pahamin, disini, dengan, tiga, metode, gampangnya, ya, yang pertama, ayyurah khuttu nasabatin mawthukin bihi, wa yu'rafu khuttu hu, wa yaitahakkukuhu, wa yaitahakkukuhu, fahinaidin, idha syuhidah khuttu nasabati bi syai'in umila alaihi, ya, ini masalah, ketika ada seorang ahli nasab, yang dikenal, sikoh, dia dikenal, dia ahli tahkik, tulisannya sudah dikenal orang, gitu, ya, bisa digunakan, yang kedua, ayyakuma indahu, albayyina asyara'iyah, albayyina asyara'iyah itu apa, kan, ini disebutkan gini, ya, albayyina, kan, di halaman, delapan, mengenai, pembahasan-pembahasannya, silakan, menyusuli, nama-nama itu, diisbatkan, tetapi, butuh, bukti, bayyina, bayyina nya apa, di sini, disebutkan, bayyina itu adalah, wahiyya, ayyakuma indahu, albayyina asyara'iyah, bukti secara syariat, apa itu, wahiyya, syahadatu rajulaini, muslimaini, huraini, balighaini, yu'rafu adalatuhuma, bikhabaratin, au bitazkiatin, fahina'idin, yajibul amalu, bikaulihima, dunia, jadi, yang dimaksud, bayyina, bayyina, yang disebut oleh, syarif ihab, itu, maksudnya adalah, persaksian, dua orang, yang mereka itu, dikenalkan, adil, ya, pinter, dikenal, orang yang, tazkiyah, bersih, maksudnya, ya, bersih itu, dalam artian, kan ada orang itu, suka, terima sogo, dan sebagainya, kan, kita yang, fahina'idin, yajibul amalu, bikaulihima, nah, di sini ini, beliau itu, memberikan, penjelasan, mengenai, bayyina, adalah, persaksian, dua orang, nah, kalau kita, apa, kita, gadukkan bahasanya, dengan, permasalahan, yang, dipermasalahkan, oleh, ke'imat, mengenai, nama, obedillah, ini, adalah, betul putra, Mabini Sato, bukan, dan, memang, secara, ketika kita, konfirmasi, kepada, kitab, yang di abad ke-6, yaitu, kitab, Asya Mubarakat, dikatakan, tidak ada, nama anak, yang bernama, Ubedillah, atau, Abdullah, sebagai putra, Ahmad bin Isa, kan, begitu ya, lalu, pada, abad ke-8, atau, abad ke-7, ada, orang, yang memberikan, atau, abad ke-8, atau, abad ke-9, ada, orang, yang mengaku, punya, leluhur, yang itu, adalah, putra, Ahmad bin Isa, ini, Abdullah, putra, Ahmad bin Isa, terus, buktinya, apa, gitu, masa, ada, orang, yang, tahun, 400, kemudian, mau memberi saksi, mau memberi saksi, memang itu, anaknya, Ahmad bin Isa, gitu, saksinya, buktinya, apa, karena, disini, bayinannya adalah, bayinah syariah, itu adalah, syahadatirajulaini, muslimeni, hurraini, badigani, yu'rafu, adalatuhumah, jadi, persaksian, dua orang, laki-laki, yang memberikan, bukti, persaksian, sepertinya, adalah, untuk, nasab dekat, ya, kalau kata ini, kalau bayinah syariah, syahadatirajulaini, ini, masa kita, mau bersaksi, untuk nasab yang jauh, gitu, apalagi, sudah ratusan tahun, gitu, tentunya, bayinahnya, adalah, bukti, yang valid, berupa mungkin, kitab-kitab nasab, dan lain sebagainya, bukan seperti, bukan, syahadat persaksian, kalau yang dipakai, adalah, syahadat persaksian, sebagaimana, yang disampaikan oleh syariah, karena disini disebutkan, walakin, ifbatuhum yahtaju, ila bayinatin, artinya, bayinah syariah, apa itu, bayinah syariah, dua persaksian, orang laki-laki, maka otomatis, masa, mau digunakan, untuk, membuktikan, persaksian, untuk nasab, yang sudah, terlampau, ratusan tahun, karena kan, Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan, hidupnya, di abad keempat, baru, baru, 6, 5, 7, 8, 9, 500, 500, kemudian, ada orang, ada orang, yang mengaku, dan bersaksi, apa ya, gitu ya, mungkin gitu nanti, Kak Zeni, saya, saya kurang paham juga, Kak Zeni, bisa sampai, terangkan nanti, mengenai, mengenai, bayinah syariah, itu ya, gitu, karena, meskipun, kitab nasab itu, tidak sempurna, memang, ilmu nasab, kitab nasab, tidak sempurna, jadi, kalau ada nama-nama, yang tidak disebut, tidak menurut kemungkinan, memang, ada nama-nama lain, yang tidak disebutkan, dalam kitab itu, maka, orang setelahnya, boleh, memberikan, memasukkan nama itu, berdasarkan bukti, berdasarkan, bayinah, apa bayinah syariahnya, yaitu, di alaman, ke-6, disebutkan, syahadatu rojulaini muslimaini, huraini baligaini, yu'rafu adalatuhuma, bi khabaratin, aw tazkiyatin, yaitu, orang, luas sisi orang, yang dikenal adil, pintar, dia sudah balik, ya, tentunya muslim, dan dia bukan budak, kan, begitu ya, yang jadi permasalahan, ini kan sudah, timbulnya kan, 400 tahun kemudian, 400 tahun kemudian, apa, bukti syahadatnya, kalau seperti itu, nanti, di samping itu, Kak Zaini, di halaman, limanya itu Kak Zaini, di halaman limanya, ya, di halaman limanya, itu, syariahnya mengatakan begini, Ini pembahasan ilmu nasab, jadi kata beliau, ilmu nasab itu, merupakan, ilmu yang populer, di masa lalu, jadi ilmu nasab ini adalah, ilmu yang populer di masa lalu, wabil khusus, lebih-lebih, fil kurunir rabi'i, wal khamisi, wal sadisi, lebih-lebih pada, abad ke-4, ke-5, dan ke-6, dan gitu, jadi ilmu nasab, itu adalah ilmu yang sangat populer, pada abad ke-4, ke-5, ke-6, dimana pada, abad ke-4, ke-5, ke-6 ini adalah, masa-masa, orang-orang yang ahli nasab, sejarawan ahli nasab, itu banyak, mengarang kitab nasab, membuat kitab nasab, menulis kitab nasab, ya, tapi kan, nama Abdullah kan, tidak muncul, di abad-abad ini, abad ke-4, tidak ada, abad ke-5, tidak ada, abad ke-6, tidak ada, kan begitu, baru munculnya, di abad ke-8, ke-9, ke-10, kan begitu, baru muncul, ya kan, gimana gitu, Kak Zini, ini pertanyaan saya, Kak Zini, yang nanti, bisa, tolong dipahamkan saya, demikian, kurang lebihnya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Wabarakatuh, Terima kasih.